Baik, ini saya mulai ditangkap. Jadi ada beberapa isu yang aktual yang sebagai media bahwa di situ ada dugaan bahwa ada seorang pegawai menerima, boleh dikatakan ada pungli yang ditunjukkan dengan adanya kutansi. Kami atas nama pemerintah, khususnya jajaran pemerintah dan pemerintah, kami mencoba untuk mengintau mendalami kasus itu terutama masalah ada punglutan karena memang kita sudah sampaikan tidak ada punglutan dalam pelayanan. Nah kami panggil kalapasnya ke sini dan saya minta untuk memberikan penjelasan. Jadi kalapasnya menjelaskan bahwa kami sudah tidak ada lagi punglutan-punglutan. Namun bukti itu kita coba telusuri. Setelah kami buka, plitansi itu memang betul disebutkan ada nilai nominal. Nilai nominalnya ada, kemudian di situ nama orangnya yang membayar tidak disebutkan. Terus yang nerima juga tidak terlihat di situ, karena dalam plitansi itu ditutup robek. Kemudian ada saksi juga ditulis, tidak ada namanya. Hanya terus ini nama saksi, tapi ada telatangan. Nah ini juga menunjukkan tanda tanya buat kami, apakah betul itu ada punglutan itu? Berdasarkan ketentuan hukum, barang bukti yang disajukan, saya kira itu tidak bisa kuat menjelaskan barang bukti hukum. Namun demikian, karena di dalam menyebut nama salah seorang penggali, ada di situ dan nama inisial E. Jadi kami tetap menelusuri kejadian itu. Sampai tahu itu benar. Jadi kami dari pihak kantor wilayah sudah mengambil langkah-langkah. Antara lain, kelapas kita panggil untuk di sini dan dilakukan pemeriksaan. Termasuk nama pegawai yang disebutkan dalam plitansi itu kami periksa. Dan Kak Kanwil, Bapak Kak Wil sudah membentuk tim, membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap kasi ini di Takala. Itu yang sebenarnya yang saya sampaikan untuk khusus Takala. Sedang untuk pari-pari juga ada menyebutkan hasilnya kami, pari-pari juga dipanggil. Kelapas ini kami panggil ke sini untuk menjelaskan duduk permasalahan apakah benar atau tidak. Jadi pengakuan kelapas, pari-pari mengaklukan tidak benar. Tapi kami juga tidak akan berhenti sampai di situ. Kami tetap akan mendalami dan melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang kita anggap ada kaitannya dengan itu. Jadi sementara dua orang kepala lembaga, lapas pari-pari dan kelapas takalar, sedang kami panggil di sini dan sedang kami adakan pemeriksaan. Kalau untuk statusnya bang, apakah untuk sementara diberhentikan dulu dari jabatannya sementara? Atau seperti apa bang? Untuk melanjutkan penyidikan bang? Ya, sementara ini yang kita bebas diberhentikan dulu. Ini yang dua-duanya. Berarti kita mengaktifkan dulu bang? Sambil menunggu kebenaran di TKT itu berpengsisi. Semua kan, apakah yang harus diberhentikan itu ada pemeriksaan yang lain. Apa kita menjelaskan, teman itu diberhentikan untuk penulisan apa itu penulisan CB, apakah CMB, atau TB. Makanya itu kita kembangkan nanti untuk apa. Hasil pemeriksaan itu baru jelas. Terima kasih.